selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan kulang kaling yang sudah kita cuci bersih kita rebus kulang kalingnya untuk menghilangkan rasa asam dari kulang kaling itu kita masukkan semua kulang kalinya setelah semuanya masuk terendam air kita biarkan mendidih setelah seperti ini setelah mendidih seperti ini airnya menyusut saya pakai sirup marjan yang rasa melon boleh diganti dengan yang koko pandan atau sesuai selera kita masukkan sirup marjannya kita aduk jadi ini saya tanpa pewarna sama sekali dan juga tanpa memakai gula kita tutup kita biarkan airnya menyusut setelah menyusut seperti ini kita aduk kita tambahkan lagi sirup marjannya dan jangan lupa apinya kita kecilkan dulu ya mam kita aduk kita tunggu sampai mengering oke seperti ini jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu banyak airnya ya sedang oke kita biarkan supaya menyusut supaya menyusut sedikit airnya oke seperti ini warnanya tidak terlalu hijau ini rasanya enak sekali oke ini sudah cukup kita matikan apinya dan kita dinginkan kita masukkan nanti ke dalam box terus kita taruh di kulkas ini bisa bertahan sampai satu bulan ya bun ya ini enak sekali manis segar ada rasa melonnya dan ada wangi dari pandan dan panilinya oke silahkan mencoba dan terima kasih yang sudah menyaksikan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya ya ya